Sementara bakal cawapres dan bakal cawapres koalisi perubahan Anies Basudan dan Muhammad Iskandar akan mendaftar ke KPU Kamis besok. Pasangan Anies Muhammad dijatuhkan mendaftar ke KPU pada pukul 8 pagi. Sekjen Partai Kedilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi menyebut, pendaftaran Anies dan Muhammad ke KPU diantar oleh relawan dan partai pengusung. Habib menjelaskan, rangkaian agenda pendaftaran Anies dan Muhammad ke KPU dimulai dari sungkeman ke orang tua, berkunjung ke tiap kantor DPP Partai Pengusung hingga bertemu relawan sebelum nantinya masuk ke kantor KPU. Kami memang sengaja mendaftarkan pertama untuk menunjukkan kesiapan tim Amin. Ya, kesiapan tim Amin yang akan merapat dan mengikuti konsensi pemilu 2024 nanti. Untuk pendaftaran pasangan Amin akan diantar oleh komponen partai pengusung dan komponen relawan. Teknis detailnya tadi sudah dijelaskan ya. Oke, insya Allah seluruh rangkaian acara akan dimulai sejak setelah subuh. Ini adalah spirit kemenangan dari tim Amin. Juru bicara Anies Basud dan Sudirman Said menyebut, berkas persyaratan pendaftaran pasangan Anies dan Muhammad sudah lengkap. Disebutkan juga persyaratan termasuk visi misi sudah diunggah ke laman web KPU. Alhamdulillah, sejak pekan lalu, 16 persyaratan yang diharuskan oleh KPU untuk mendaftar sudah kita selesaikan. Jadi Alhamdulillah, semua persyaratan sudah kita penuhi dan besok kami siap untuk berangkat mendaftar. Visi misi sudah di upload di webnya KPU dan ini adalah hasil proses panjang. Baik melalui paslon mendengar dari masyarakat maupun mendengar dari para ahli, para praktisi. Sehingga perumusannya insya Allah sudah mewakili aspirasi yang dikendakil oleh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.